Intro Gawat, Wadas berduka Inilah 4 berita politik terbaru hari ini Berita pertama Wadas melawan Skenario busuk dibongkar malam ini Polisi menangkap pria bernama John Sondang Pak Pahan, 31 tahun Pelaku pelemparan Molotov ke pos Lantas Jatiwarna, Bekasi Saat diamankan polisi Pelaku kedapatan Membawa poster Wadas melawan Dari foto-foto barang bukti yang diterima detik.com Salah satu barang bukti itu Berupa poster berisi protes Terkait konflik agraria Di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Poster itu Berisi seruan perlawanan dari konflik Yang terjadi di Wadas Stop rusakan alam Atas nama pembangunan Dan stop kekerasan aparat Hashtag Wadas melawan Hashtag Wadas memanggil Bunyi poster seperti dilihat Rabu, 16 Februari Aksi pelemparan Molotov itu Terjadi dini hari Sekitar pukul 4.30 WIB Rabu, 16 Februari Kasat PJR di Lantas, Polda Metro Jaya Kompol Sutikno memastikan Tidak adanya anggota yang terluka Dari aksi tersebut Anggota aman katanya Aksi pelaku pun digagalkan warga Saat polisi datang ke lokasi Pelaku John Sondang Pak Pahan Telah diamankan warga sekitar Saat personel tiba di TKP Pelaku sudah diamankan oleh warga Di warung sebelah pos Pol Lantas Jatiwarna Terang Sutikno Barang bukti Molotov Yang digunakan pelaku pun disita Pelaku John Sondang kini Telah diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota Untuk penyelidikan lebih lanjut Di lain sisi Netizen Ramai Memberi tanggapan Strategi lawas bro 2022 Pakai ide barang begitu loh Banyak-banyakin nonton film detektif Biar put off of the box Minimal nonton Conan lah Tolong Dipikir ini orang pada begok kali ya Kata netizen lain Nah kan Strateginya masih belum berubah Pasti ujung-ujungnya Meradikalkan Kelompok-kelompok tertentu Mbok ganti taktik Yang lebih kreatif begitu Netizen lain menanggapi Abu Manaf Haha Sejak kapan Orang wadas bermarga pak pahan Kalau mau bikin drakor mbok Cari aktor yang satu suku gitu Biar nyambung ceritanya Kata netizen lain Masih lumayan Nama pelakunya Tidak diarap-arapkan Jadi Tak ikut rame-rame radikal-radikul Dan kodran kadrun Berita kedua Mengejutkan Hotman Paris Protes Kekemenaker Soal JHT Cair Usia 56 tahun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Pemenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cara dan persyaratan Pembayaran manfaat jaminan Hari Tua JHT Kini Kini Terus menjadi sorotan Bahkan Ribuan buruh sampai menggelar Ujuk rasa Sejumlah pihak pun Ikut berkomentar Terkait hal ini Kini yang terbaru Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Mengomentari peraturan Menteri Tenaga Kerja Pemenaker nomor 2 Tahun 2022 Tentang data cara Dan persyaratan Pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT Pemenaker nomor 2 Tahun 2022 itu Mengatur pencairan uang pensiun Atau JHT Yang baru dibayarkan Saat memilik hak Berusia 56 tahun Hotman Paris Hutapea mempertanyakan Kenapa Uang hak karyawan Atau buruh Baru dibayarkan 1 tahun Setelah karyawan pensiun Pada usia 55 tahun Karyawan harus menunggu Sampai 16 tahun Apabila yang bersangkutan pensiun dini Atau kena pemutusan hubungan kerja PHK Pada usia 40 tahun Kalau uang JHT Berasal dari sebagian potongan gaji karyawan Apa dasarnya Tahan uang tersebut Sampai umur 56 Kalau dia PHK umur 40 Masih tunggu 16 tahun lagi JHT Yang uangnya dipotong dari gaji dia Dimana logika berpikirnya Ujian Hotman Paris Dalam sebuah videonya Hotman menggugat pemenaker Nomor 2 Tahun 2022 Dengan pernyataan pertanyaan Anda akan pensiun dini Di PHK Mengunturkan diri Bagaimana nasib uang JHT Ujarnya Netizen pun angkat bicara Dadang hidayat Aneh bin ajaib Uang sendiri Kok diatur orang lain Logika berpikirnya terlalu jauh ke depan Apakah duitnya diputar Nanti amyar seperti duit asuransi jiwa seraya Netizen lain ikut angkat bicara Patip rata Capman nakirkan tinggal bicara Maaf dan hidayatnya Dibutuhkan pemerintah Buat IKN Berita ketiga Dawat Faisal Basri ajak masyarakat Tarik uangnya Dari bank Saatnya Kita melawan Ekonom senior Faisal Basri Mengajak masyarakat Untuk menarik dana simpanannya Di bank Menurut Faisal Cara itu digunakan Untuk melawan Semakin berkembangnya Koligarki Yang sedang berada Dalam lingkaran kekuasaan Faisal menuturkan Saat ini Bank yang berada di bawah Naungan BUMN Mengalami kelebihan dana Hal ini lantaran Karena simpanan masyarakat Mengalami peningkatan Sementara Kredit yang diberikan Kepada masyarakat turun Dengan kata lain Idealnya Ketika dana masyarakat Yang masuk ke bank Seharusnya diiringi Dengan pemberian kredit Yang besar pula Karena itu Bank saat ini Mengalami kelebihan dana Sekarang ya Bank ini kelebihan dana Total bank itu Lima besar kan Bank pemerintah Plus BCA Ini dana masyarakat Naiknya seperti ini Kredit yang disalurkan Bank turun Jadi Uang berlimpah Sebetulnya di bank Kelebihan dana Bank milik pemerintah tersebut Menurut Faisal Rupanya digunakan Untuk membeli Surat hutang negara Atau sun Membeli sun terbesar adalah Yaitu bank Itu kira-kira Sepertiga dari surat hutang Dibeli oleh bank Akibatnya apa Uang itu Tidak berputar Kan masyarakat Taruh uang ke bank Biasanya Dikembalikan oleh bank Dalam bentuk kredit Jelas Faisal Faisal menegaskan Kondisi ini Yang membuat ekonomi Tidak akan pernah Bisa pulih Sebab Uang tersebut Hanya berputar Pada tataran BUMN Dan pemerintah saja Padahal Seharusnya pemerintah Bisa lebih Memperhatikan kondisi Masyarakat Yang sedang berada Pada titik lesu Akibat pandemi COVID-19 Caranya adalah Dengan mengedarkan Lebih intens Uang di masyarakat Apalagi Kata Faisal Uang yang dimiliki Pemerintah justru diberikan Kepada PT Adaro Yaitu perusahaan Dimiliki oleh saudara Dari Menteri BUMN Erik Thohir Ini contohnya Konsorsium bank Pemerintah Dan non-pemerintah Menguncurkan dana Ke Adaro 500 juta dolar Lebih Adaro itu Ada kewajiban hutangnya Yang tidak dibayar Ditalangi Oleh mereka Kata Faisal Faisal kemudian Mengajak masyarakat Untuk menari dananya Yang disimpan di bank Sebab Akan percuma Karena hanya digunakan Untuk para oligarki Yang berada Di lingkaran kekuasaan Yuk Kita tarik uang kita Dan dari bank-bank Yang masih mengucurkan Dana jorjoran Kepada oligarki Itu yang bisa kita Lakukan sekarang Tapi Kalau kita tidak mau Ya Oligarki itu makin jahat Dan akhirnya menyerang kita Karena salah kita sendiri Sedaran itu Harus kita tumbuhkan Bahwa rakyat bisa Melawan oligarki Kan seolah-olah Kita tidak bisa Melawan oligarki Bisa kok Jadi saatnya kita melawan Menurut saya Uncir Faisal Basri Berita keempat Rocky Gerung keras Kalau buruh Tarik jaminan hari tua Rezim Jokowi Langsung runtuh Pengamat politik nasional Rocky Gerung Turut menyoroti Adanya peraturan baru Soal pencairan dana Jaminan hari tua JHT Yang hanya bisa cair Di usia 56 tahun Atau meninggal dunia Mulanya Rocky menyinggung Soal kritik yang disampaikan Oleh ketua DPR RI Puan Maharani Terhadap kemenaker Soal aturan tersebut Rocky pun menyarankan Agar sebaiknya Puan mendorong Para buruh Untuk menarik seluruh Tabungan JHT-nya Dari pemerintah Setelah itu Lanjut Rocky Buruh akan membuat Partai besar Untuk mempercepat pemilu Dan menyingkirkan Para pejabat politik Yang mereka anggap Tidak layak Kalau mbak puan konsisten Dia justru dorong Oke Buruh sebaiknya saya Sebagai ketua DPR Dan pimpinan partai Wong Cili Saya ingin buruh Rame-rame Taik tabungan Hari tuanya Dan bikin partai buruh itu Baru Revolusioner Kata Rocky Apabila hal itu benar terjadi Yang pun memprediksi Rezim Presiden Republik Indonesia Jokowi Akan langsung runtuh Sebab Dana yang para buruh simpan Di JHT Memiliki jumlah yang Sangat besar Yakni mencapai 500 triliun rupiah Jika dana tersebut Diambil secara serentak Pengamat politik itu Yakin Jokowi akan jatuh seketika Kalau buruh misalnya Tarik rame-rame Dananya itu Jokowi langsung jatuh Karena 500 triliun Ambil saja separohnya itu 300 triliun Selesai bangsa ini Ucapnya Jokowi Jokowi Jokowi